Untuk membantu meringankan beban warga Lombok yang terkena dampak gempa bumi, beberapa waktu lalu, relawan buddha seci Indonesia kembali menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, tenda, dan lain sebagainya. Ya, dan untuk mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan di sana oleh para relawan buddha seci di Lombok, Nusa Tenggara Barat, saat ini kami telah terhubung dengan reporter hal Indonesia, Willy Johan, dan jurukamera Angga, Pak Edesan. Silakan, Willy, dengan laporan Anda. Ya, Emam, Dika, dan juga Pemirsa, seperti kita ketahui, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mengalami atau terdampak gempa beberapa kali dengan kesalahan Iktudo yang cukup besar. Pertama, pada 29 Juli 2018 dengan skala 6,4 skala Ritter. Kemudian, selang satu minggu kemudian, terjadi kembali gempa dengan kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu pada 7 skala Ritter. Dan hal ini menyebabkan banyak sekali warga Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terdapat bencana gempa ini. Badan Nasional Penanggungan Bencana sendiri mencatat ada 555 korban meninggal dunia akibat bencana gempa ini, dan lebih dari 390 ribu warga terpaksa mengungsi akibat bencana gempa ini, di mana banyak sekali bangunan rumah-rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa ini. Dan tentunya dengan bencana gempa ini mengajak atau membantu banyak orang, di mana banyak lembaga nirlaba yang turun untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak akibat bencana gempa ini. Seperti Yayasan Buda Ceci Indonesia yang sejak gempa pertama pada 29 Juli 2018 telah turun untuk menyalurkan bantuan. Dan kemarin, tepatnya pada selasa 28 Agustus 2018, belasan relawan ceci Indonesia kembali turun ke Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk menyalurkan bantuan. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai penyaluran bantuan ini, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu relawan Yayasan Buda Ceci Indonesia, yakni Bapak Yopi Budianto. Selamat pagi, Pak Yopi apa kabar? Pagi, baik aja. Pak Yopi, boleh diceritakan bagaimana penyaluran bantuan kali ini yang akan dilakukan oleh Yayasan Buda Ceci Indonesia di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini? Sesuai dengan info dari Ketua TTD, Ayo Seseung, bahwa bantuan untuk kali ini akan dibagikan untuk 10 ribu kepala keluarga. Bagaimana rencana yang sendiri pada hari ini? Apa yang akan dilakukan oleh relawan Yayasan Buda Ceci Indonesia pada pagi ini dan pada hari ini sendiri? Pertama, kita yang sudah masuk adalah satu kontainer barang yang sudah sampai di Lombok ini. Dan rencana katanya mungkin agak siang ini akan datang lagi. Jadi kemarin kita sudah dicek semua barang-barang itu untuk dibagikan, akan dibagikan sebanyak 10 ribu paket yang akan dibantuin. Lalu bagaimana dengan sinergi dengan aparat setempat? Rencananya nanti juga akan ke Kodim, rencananya begitu ya? Pak Yopi, boleh cerita? Betul, nanti mungkin jam 12-an dari Ayo Seseung sampai mereka akan koordinasi sama aparat setempat dulu, lokasi yang mana. Kalau menurut yang rencana itu adalah Lombok Timur yang akan dibagikan. Berarti saat ini masih dalam tahap survei begitu ya Pak Yopi? Setelah dari Kodim sudah dapat satu berita, tim dari lawan yang akan tiba nanti kurang lebih ada 16 lawan lagi berikut dokter dan apotekar, perawat akan tiba. Nah kita akan konsentrasi dengan Kodim itu di lokasi mana akan diperlu kita bantukan. Nah Rauh Ceci kan sudah beberapa kali juga ya turun ke Lombok Nusa Tenggara Barat. Dari pengamatan beberapa kali turun ke Lombok Nusa Tenggara Barat, sebenarnya apa yang paling dibutuhkan masyarakat di pengusian sendiri, Pak Yopi? Terutama mereka yang dibutuhkan adalah air minum, diutamakan sama pengobatan. Rencananya Rauh Ceci juga akan menyalurkan itu ya Pak Yopi ya? Kita nanti yang sudah ada kan kita ada memberikan seperti makanan, minuman, daai mie, ada ember, selimut, dan makanan kecil untuk mereka nanti dibagikan. Berarti baik, semoga pembagian bantuan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih waktunya hari ini. Dan pemirsa bisa kita informasikan juga berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Krimatologi, dan Geofisika sejak gempa 5 Agustus lalu hingga hari ini, tercatat lebih dari seribu kali gempa susulan telah terjadi di Lombok Nusa Tenggara Barat ini. Dan masyarakat tetap diminta untuk tersuas pada dengan adanya gempa susulan sendiri. Dan BMPB sendiri sudah menyelesaikan masa tanggal darurat pada 25 Agustus kemarin dan saat ini sudah masuk dalam masa pemulihan, di mana rekonstruksi dan rehabilitasi sendiri sudah mulai dimulai agar kehidupan masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat dapat kembali seperti sedia kalah. Demikian Imam dan Ika. Yang ini Johan, terima kasih atas laporan yang kita harapkan juga di masa pemulihan ini akan bisa terus dilakukan bantuan-bantuan untuk pemulihan nanti ke depan.